dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sah hancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 suhada pengawal kami dan yang memerintahkannya serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara akhung maupun tidak langsung Allahumma dammirhum tatmira waktulhum badada wala tuhadir minhum ahada ya kawiyya matim ya munpaqim amin ya rabbal adamin Allah wasmat Allah wasmat Baju Tokohabai Putih Preset Al-Gobi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang lagi di channel Bapak Aldo bersama gue Bapak Aldo YouTuber ayat biasa dan jangan lupa Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah semuanya dalam keadaan tidak kurang sesuatu apapun dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit pengapus dosa penampak pahala sakit yang insya Allah segera dizehatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam sehat dan manfaat amin ya rabbal adamin oke guys konten gue kali ini gue minta maaf ya kalau kalian akan mendapatkan efek samping yang kurang enak buat badan kalian misalnya lancar pencernaan ya bisa melancarkan pencernaan orang yang susah buang-buang air besar itu bisa langsung ke kamar mandi nonton ini kayaknya ya ya tentang apa sebetulnya negara lagi lagi bingung sama Gibran, Prabowo, Jokowi, Mega ya yang gitu-gitu nah ternyata Pungat Plerai ternyata makin halu guys susian ya no liat dia ngirim surat terbuka buat Pak Jokowi suruhnya no mecat habib Lutfi katanya gak ada kapok-kapoknya nih orang ya apakah akan ditanggapi serius gak perlulah dibuat ketawa aja ngapain kita serius sama Pungat diketawakan kita ketawakan bersama Pungat Plerai ya kita ketawakan bersama kita lihat aja videonya sebentar-sebentar aja ya guys soalnya saya hanya mau takut kalau efeknya terlalu berat nanti bisa itu gak enak pokoknya buat badan itu ya gue baru mau ngebahas aja lidah gue udah jadi begini ya ngopi dulu gue ya oke mulai menertawakan Pungat Plerai oke ayo-ayo ayo-ayo insya Allah jim bantul 22 Oktober 2023 surat permohonan tersebut baru baru dia nyebut tanggal gue udah gak kayaknya buat merasa Prabu banget gitu ya aduh kemarin-kemarin ngomongin Banjarmasin rupanya di Banjarmasin udah gak diterima udah gak laku disono nah begini ala-ala gaya lu pengen banget gue ketemu di tengah gitu ya gak pake hukum tapi ya kira-kira berani gaya kuat ya oh iya ini kan nanti insya Allah halusul lo halusul lo ini kan deket sama Peleret ya mah buka kepada yang mulia Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Jokowi Dodo di tempat salam Pancasila dengan surat ini saya mewakili netizen bangsa Indonesia memohon kepada yang mulia Presiden Republik Indonesia untuk memberhentikan anggota Dewan Pertimbangan Presiden atas nama Muhammad Lutfi bin Yahya anjir atas nama netizen berasa paling halunya makin parah jadi semua yang dia lakukan itu gak laku jadi makin halu gitu habib Lutfi terus dia yang lucunya atas nama netizen lu gak bapak oh yang emang netizen cuma di lu doang iya yang nonton lu netizen juga udah gini aja kawan kita ketemu bawa deh netizen dulu deh ini ada whole solo ada whole solo insyaallah ya ada whole solo dateng deh whole solo itu itu acaranya para habib itu udah liat whole solo rame apa enggak dateng at bubarin itu kalau lu memang merasa habib bakalaw itu dateng deh coba tes pengen tahu atau habib Lutfi bin Yahya atau Muhammad Lutfi Ali Yahya ada pun alasan yang mendasari permohonan gue raja buat ini dia duduk begini itu merasa dia dirinya besar atau mungkin lagi sembelit jadi lagi sembelit mungkin nahan guys orang kalau sembelit begitu tapi apakah dia sembelit di otak atau sembelit di perut sembelitnya di otak anjir bisa jadi loh kalau konteks konteks permasalahannya dia nyulatin Pak Jokowi gak penting gak penting itu gak penting yang penting kita ketawain aja dia pengen banget diperhatiin gitu dan sama megang pipang templenet templenet inget templenet gue serius templenet orang tengah orang ngomong ya iya templenet perhentian anggotawan tim pres tersebut ialah karena yang bersangkutan patut diduga telah melakukan sejumlah kebohongan di depan publik Habib Lutfi bin Yahya diduga melakukan kebohongan publik waduh 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 ini bisa jadi pasal fitnah loh ini sama Habib Lutfi serius kalau gak bisa buktiin ini pencemaran nama baik yang pertama bahwa Habib Lutfi bin Yahya patut diduga mengaburkan sejarah nasional Indonesia sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama dan sejarah berdirinya Jetman Anjir udah patah Habib Lutfi dibilang mengaburkan sejarah Natal Ulama ini apa ya Allah udah siapa buat ini pernah ngaku-ngaku murid apa guru sekumpul yang kedua bahwa Habib Lutfi bin Yahya patut diduga telah mengubah garis nasab wali songo nasab wali songo latih mereka nih begal-begal nasab nih semua usahanya gagal jadi sekarang Habib Lutfi diserang lu lihat aja nih jadi sebenarnya memang mereka ini gak pengen ada perjamaian gak pengen gak pengen ya kemarin ngomongin bahlawi rongkat dia gak ikut debat juga rongkat sekarang Habib Lutfi Allahu Akbar dibilang mengaburkan nasab wali songo dan yang lebih halunya lagi lebih halunya lagi dia ngirim ini surat berkepresiden apa hubungannya presiden sama nasab wali songo harun masiku yang mengaburkan uang rakyat gak pernah dibahas sama dia itu urusan presiden emang dasar halu kayaknya aduh ya Allah astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim yang ketiga bahwa Habib Lutfi bin Yahya sebagai pendiri organisasi hop gayanya itu umpam saya templanet astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim yang ketiga apa ini ini lumayan panjang 6 menit gue males mau reaksinya kita ketawain aja petanesia patut diduga menunjuk Hani Asegaf yang diduga kuat agen negara Israel muset agen negara Israel sekarang Hani pokoknya semua dia nih yang jelas-jelas Israel yang debat di TV kalau gak salah gak pernah dibahas ini ada Hani Asegaf dibilang agen negara Israel Asegaf waduh udah at at lu kalau halu parah amat at iya udahlah jumpa tengah yuk at iya kelaman lu begini tapi gak apa-apa sih hiburan kan gue bilang ayo semuanya yang nonton ayo ayo udah mulai sakit perut belum usus-usus kalian sudah mulai berjalan normal belum sudah ada yang mau dikeluarin belum aduh eh aduh udah lah gue punya ide tapi jangan deh nanti aja deh idenya kita tunggu oke lanjut bikin lagi ya guys bagai pengurus inti organisasi Petanesia yang keempat bahwa Habib Lutfi bin Yahya patut diduga telah melakukan fitnah terhadap Wali Songo Habib Habib Lutfi bin Yahya memfitnah Wali Songo lihat terus astagfirullahaladzim orang orang gak punya ilmu dikasih panggung terus dengan hasut ya begini orang punya ilmu aja orang punya ilmu hatinya hasut itu jelek ini gak punya ilmu hasut 2 2 2 2 2 1 3 2 2 1 1 1 2 hey nanti videonya gue taruh di belakang ya video dia full gue taruh di belakang ya yang kelima bahwa Habib Lutwi bin Yahya patut diduga telah melakukan pemalsuan makam pemalsu udah lah aduh sudah ini parah ini parah gue rasa ini orang sakitnya makin parah ini iya 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 sakitnya makin parah udah ini sakitnya makin parah ini kalau didiemin terus ya terserah ya Presiden Habib Lutwi juga banyak nah ini mau hold solo pleret itu dekat gue berharap buat pleret bisa dateng di hold solo bawa pasukan lu bawa eh bawa dateng lu di hold solo dan saking gue bilang tolol itu kenapa lah ngapain Presiden ngurusin itu lu lapor polisi kenapa Presiden ngurusin watim presnya aduh asut gak dapet jabatan lu ya Habib Lutwi kan apa bahib Lutwi dapet jabatan selesel lu jadi hape lu youtuber sama kayak gue he 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 shemin udah nanti nyatiah ada waktunya kita ketemu kleret deket itu aja dari gue gue minta maaf kalau ada salah sampai jumpa di konten gue berikutnya wabillai tolong hidayah walaupun 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 templenet templenet nih guys video fullnya lu tonton diri ya bantul 2 oktober 2023 surat permohonan terbuka kepada yang mulia Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Jokowi Dodo di tempat salam Pancasila dengan surat ini saya mewakili netizen bangsa Indonesia memohon kepada yang mulia Presiden Republik Indonesia untuk memberhentikan anggota Dewan Partiman Presiden atas nama Muhammad Lutwi bin Yahya atau Habib Lutwi bin Yahya atau Muhammad Lutwi Ali Yahya ada pun alasan yang mendasari permohonan pemberhentian anggota One Team Presiden tersebut ialah karena yang bersangkutan patut diduga telah melakukan sejumlah kebohongan di depan publik yang pertama bahwa Habib Lutwi bin Yahya patut diduga mengaburkan sejarah nasional Indonesia sejarah berdirinya Nahdutul Ulama dan sejarah berdirinya Jetman yang kedua bahwa Habib Lutwi bin Yahya patut diduga telah mengubah garis nasab Wali Songo yang ketiga bahwa Habib Lutwi bin Yahya sebagai pendiri organisasi Petanesia patut diduga menunjuk Hani Asegab yang diduga kuat agen negara Israel sebagai pengurus inti organisasi Petanesia yang keempat bahwa Habib Lutwi bin Yahya patut diduga telah melakukan fitnah terhadap Wali Songo yang kelima bahwa Habib Lutwi bin Yahya patut diduga telah melakukan pemalsuan makam yang keenam bahwa Habib Lutwi bin Yahya patut diduga melanggar sumpah jabatan sebagai anggotawan timbas yang ketujuh bahwa Habib Lutwi bin Yahya patut diduga menyerukan kepada para Habib untuk menyebarkan Torikoh Alawien agar setiap orang meyakini bahwa Bani Alawi atau para Habib merupakan penyebar Islam pertama di Indonesia Dasar Hukum yang pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang kedua Undang-Undang nomor 19 tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 nomor 108 yang ketiga Peraturan Presiden nomor 10 tahun 2007 tentang Tata Kerja Dewan Pertimbangan Presiden dan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden yang keempat Peraturan Presiden nomor 96 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden nomor 10 tahun 2007 tentang Tata Kerja Dewan Pertimbangan Presiden dan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden yang kelima Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 137 Garing P tahun 2019 tentang pengangkatan dalam keanggotaan Dewan Pertimbangan Presiden demikian surat permohonan terbuka ini disampaikan atas perhatiannya di ucapkan terima kasih hormat saya tertanda Guswat Barat atau G.I.H.M. Muhammad Wadriyadi tembusan seluruh ketua mempartai politik yang kedua Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keameran Republik Indonesia ketiga Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang keempat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang kelima Ketua Dewan Perwakilan Jairah Republik Indonesia yang keenam Seluruh Menteri di Negara Republik Indonesia yang ketujuh Seluruh Gubernur di Negara Republik Indonesia yang keelapan Ketua Majelis Ulama Indonesia yang kesembilan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang kesepuluh Parlima Tentara Nasional Indonesia yang kesebelas Ketua Umum Pengurus Besar Nahdutur Ulama yang ke dua belas Ketua Umum Pengurus Besar Muhammadiyah yang ke tiga belas Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ada pun referensi channel Youtube Netizen antara lain yang pertama Guswa Channel yang kedua KPN Nusantara yang ketiga Pada Suka TV yang keempat channel Islam Nusantara yang kelima Putri Mojo Pahit yang keenam AWK Channel yang ketujuh Kang Kiai yang keelapan Peneng Nusantara yang ke sembilan Gus Ahong yang ke sepuluh Simba Nyatai Ijenih yang ke sebelas Karma 212 yang ke dua belas Gus Ajis Jayuri yang ke tiga belas Hanif yang ke empat belas AADJ yang ke lima belas Petani Kampung Yang Berbahagia yang ke enam belas Exhibet yang ke tujuh belas Tugeng Sugiyarto yang ke lapan belas Bang Zaini yang ke sembilan belas Ang Jai Ujung Kulon yang ke dua belas Coklat TV yang kedua 21 245 TV yang kedua Guru Gembul yang kedua Nafas Pembaharuan yang ke dua Seaworth TV yang ke dua Manusia Plural yang ke dua Ustadz Suparman Abdul Karim yang ke dua Tujuh Wong Deso yang ke dua Min TV Indonesia yang ke dua Saya Yulvikal Ovisial yang ke tiga puluh Kaki Kubes yang ke tiga satu Tujuh Bumi yang ke tiga dua Bergurung Haji yang ke tiga SG Islam yang ke tiga empat Maraham Ali Ovisial yang ke tiga lima sembilan Titek Osong TV yang ke tiga enam Bung Lupis 212 yang ke tiga tujuh Paradigma 45 yang ke tiga lapan Netizen yang ke sembilan Tiga 109 Pokok Engaji yang ke empat puluh Gus Intep yang ke empat satu GST Channel yang ke empat dua Gazprop 79 ke empat tiga Arah 9 empat empat Maret 27 yang ke empat lima Nahkota Aceh yang ke empat enam Mohsen Ovisial yang ke empat tujuh Pecinta Wali yang ke empat lapan Today News yang ke empat sembilan Eyang Hadikusuma yang ke lima puluh To Be Continued yang ke lima satu News Clank Ovisial yang ke lima puluh dua Hari Soti Ovisial yang ke lima puluh tiga Ponpes Darfah yang ke lima empat Desantri yang ke lima lima Bejong Dunya Akhirat yang ke lima enam Ngasung Ngopi Ngaji yang ke lima tujuh Kelampis Irang yang ke lima lapan yang ke lima sembilan Hikmah Ilmiah Ovisial yang ke enam puluh Titian Urani Channel yang ke enam puluh satu Diam yang ke enam puluh dua Gusse Channel yang ke enam puluh tiga Rifki Juli Karnain yang ke enam puluh empat Esto Eko Ovisial yang ke enam puluh lima Tintan Nusantara yang ke enam Menambalin Nusantara yang ke enam puluh tujuh Jagat Lok Bitu yang ke enam puluh lapan Matanyus 24 yang ke enam puluh sembilan Pali Jagat yang ke tujuh puluh Pun Ranga yang ke tujuh satu Kaki Gedi yang ke tujuh dua Nahlu Tiki Aswajah yang ke tujuh tiga GS Kreatif yang ke tujuh empat Hikam Syarbuni yang ke tujuh lima Simpatisan Sejarah yang ke tujuh enam Bila Ulama Peribumi yang ke tujuh puluh tujuh Nahdrin Kontradikal yang ke tujuh puluh lapan Ngaji Metos yang ke tujuh puluh sembilan Sanghajiwo yang ke lapan puluh Lambeturah Wongdeso yang ke lapan puluh satu Jagat Mataram Ovisial yang ke lapan puluh Risa Lahbegas Koroh yang ke lapan puluh tiga Santri Nahdrin Sarat yang ke lapan puluh empat Al-Essat Aljawi yang ke lapan puluh lima Santri Klik yang ke lapan puluh enam seputar Indonesia yang ke lapan puluh tujuh Arkan Aziz Mutrek SH yang ke lapan puluh lapan Turan Channel yang ke lapan puluh sembilan Alap-Alap Mataram yang ke sembilan puluh Edukasi Publik yang ke sembilan puluh satu Imam Warta 69 yang ke sembilan puluh dua Lambeturah Wongdeso yang ke sembilan puluh tiga seputar Indonesia yang ke sembilan puluh empat Hasan Channel 35 yang ke sembilan puluh lima Tani Minimalis yang ke sembilan puluh enam pemuda Idama CRP yang ke sembilan puluh tujuh PSH Cadel yang ke sembilan puluh lapan Putra Nusantara Sekretaris Kipat Barat Arkan Aziz Mutrek SH Salam Pak Taksila Salam Masa Taksila Bismillahirrahmanirrahim guys sekarang ada Babe Roland Babe Roti Molen Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ada tiga rasa ada pisang keju ada tape keju ada pisang coklat ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek bisa buat nemenin ngopi buat acara-acara boleh dan ini karena gue paling suka pisang keju ini gue dulu yang nyoba ini dia cukup kayak crunchy-crunchy gitu depannya hmmm kamu tau kerenyes di depannya terus di dalamnya empuk hmm ya Allah udah ya gak usah lama-lama kalau kepingin langsung pesen aja itu ada nomor WA-nya nanti gue kalah cantumin ada juga IG-nya langsung pesen langsung pesen murah ini cuman nanti detanya itu 35.000 kalau gak salah ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapet produsen golden pro MHA V2 ini guys bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam ada broto wali ada sambiloto ada jahe pegagan ada madu hitam ada propolis dan probiotic dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya 4 hari gue nyoba ini ini langsung aja di JIS dia madunya madu hitam ya ya bukan madu bini bukan madu hitam ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh alhamdulillah kemarin gue badan-badan gak enak gue pakai sehari tiga kali nih produk cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini jangan lupa bismillah tapi bismillah sama surawat udah begitu aja sehari tiga kali kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini ini insyaallah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh udah kita aja langsung pesen ya ini nomornya bismillah